PASKA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK Pasca pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, Komisi 2 DPR RI meminta KPU dan Bawaslu bersiap menghadapi potensi terjadinya sengketa pasca pilkada. Komisi 3 DPR RI menilai penumpukan tahanan di Sumatera maupun daerah lainnya disebabkan kasus penyalahgunaan narkoba. Komisi 11 DPR RI mendukung relaksasi sektor pariwisata untuk memperbaiki perekonomian nasional. Terima kasih telah menonton! Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari Selasa 15 Desember 2020? Sedang sekali ini saya Subki Abdul hadir kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk memberikan informasi sebutan aktivitas dan juga kegiatan serta dinamika dari anggota Dewan Perwakian Rakyat Republik Indonesia yang tersaji dalam suara Parlemen pagi. Dan pastinya sebagai informasi anggota DPR RI sudah memasuki masa reses hingga nanti pada tanggal 10 Januari tahun depan 2021. Jadi ini anggota DPR RI, sejumlah anggota DPR RI, 575 anggota DPR RI sudah ataupun juga memasuki masa reses di masa sidang ke-2 tahun sidang 2020-2021 dan juga kembali ke daerah pelihannya masing-masing untuk menyerap aspirasi, mendengarkan aspirasi dan juga pastinya melakukan sosialisasi terkait dengan sejumlah rancangan undang-undang maupun juga undang-undang yang pastinya sudah disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Kami harapkan juga Anda di hari ini dalam keadaan sehat dan pastinya selalu mengingatkan kepada Anda untuk terus selalu ingat pesan Ibu dengan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun. Dan terakhir nih juga Anda harus selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing. Kita langsung saja masuk dalam suara Parlamen Pagi edisi hari ini di berita yang pertama. Ini terkait dengan Komisi 2 DPR RI, Himbau KPU dan juga Bawaslu. Ini terkait dengan bagaimana pasca pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, Komisi 2 DPR RI meminta KPU dan juga Bawaslu bersiap menghadapi potensi terjadinya sengketa pasca pilkada. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Pasca pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, Komisi 2 DPR RI meminta KPU dan Bawaslu bersiap menghadapi potensi terjadinya sengketa pasca pilkada. 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota telah usai menggelar pilkada serentak. Ditemui usai rapat dengan KPU dan Bawaslu di gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta KPU dan Bawaslu bersiap menerima gugatan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sengketa yang nanti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tentu peraturan-peraturnya sudah disediakan dengan demikian rupa, baik itu mulai dari undang-undang sampai peraturan KPU dan Bawaslu. Nah tinggal nanti kita lihat penerapannya saja nanti di hari hanya. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menyampaikan, Bawaslu telah siap menghadapi sengketa pasca pilkada dengan menerbitkan dua peraturan Bawaslu yang didalamnya terdapat penekanan penguatan pada sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap yang dapat memperkuat akuntabilitas hasil pemilihan. Pengawasan yang berkualitas itu, itu kan akan berkorelasi dengan kualitas demokrasi ya terkait dengan pilkada serentak ini. Sebab pilkada itu kan bukan hanya diukur di awal, tapi juga di akhir. Komisi 2 DPR RI menekankan pada prinsipnya pengawasan yang berkualitas berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Mustakim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan juga 37 kota telah usai menggelap pilkada somtak di tanggal 9 Desember 2020 yang lalu. Calon kepala daerah yang tidak puas berhak menggugat hasil penghitungan suara kebahkabah konstitusi. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli, Kurnia, Tanjung, meminta KPU dan juga Bawaslu bersiap menerima gugatan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil ini menyampaikan bahwa Bawaslu telah siap menghadapi sengketa pasca pilkada dengan menerbitkan dua peraturan Bawaslu yang didalamnya terdapat penekanan penguatan pada sistem informasi rekapitulasi suara atau si rekap yang dapat memperkuat akuntabilitas hasil pemulihan. Komisi 2 juga menekankan pada prinsipnya pengawasan yang berkualitas berkolelasi dengan kualitas demokrasi. Kita harapkan ini kalau misalnya tadi juga menyaksikan melihat dari berita informasi media online bahwa si rekap ini sudah memasuki 85% kita harapkan sekali lagi bahwa nantinya para calon-calon pemimpin daerah yang baru ini bisa menunggu hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum sebelum nantinya ada pengumuman resmi dari KPU. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya ini dari Komisi 3 DPR RI yang soroti penumpukan tahanan di wilayah Sumatera Utara. Komisi 3 DPR RI menilai penumpukan tahanan di Sumatera maupun daerah lainnya ini disebabkan oleh kasus penyalahgunaan narkoba. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Kedep RRI menilai penumpukan tahanan di Sumatera maupun daerah lainnya disebabkan kasus penyalahgunaan narkoba. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI ke Sumatera Utara, anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i mengatakan sekitar 70 persen warga binaan dilapas berasal dari kasus narkoba. Untuk itu ia mendesak para penegak hukum dapat menangani permasalahan narkoba dengan lebih serius. Kalau tumpuan kelebihan over capacity ini adalah persoalan narkoba, maka persoalan narkobanya harus ditangani dengan sangat serius. Apa yang menjadi persoalan? Banyak sekali mereka yang korban sebagai pemakai, itu dituntut sebagai pemilik, sebagai bandar. Anggota Komisi 3 DPR RI, Marinus Gea, mendorong para penegak hukum untuk lebih sigap dalam melakukan proses hukum yang berlaku. Para penegak hukum harus dapat merumuskan strategi dalam proses penyelidikan, penyelidikan maupun penuntutan. Kita harus merumuskan strategi-strategi bagaimana caranya untuk mencegah ini, karena terutama di proses penyelidikan, penyelidikan dan juga penuntutan. Harus ada klasterisasi mana yang benar-benar wajib untuk segera ditindak lanjuti, segera diadili. Dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, Komisi 3 DPR RI melakukan pertemuan dengan Kapolda Sumut, beserta Jajaran, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, dan Kanwil, Kemenkumham Sumut, di Mapolda Sumut, Medan. Dari Provinsi Sumatera Utara, Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa sekitar 70% warga binaan di Lapas berasal dari kasus narkoba. Untuk itu, ia mendesak para penegak hukum dapat menangani permasalahan narkoba dengan lebih serius. Menurut Syafi'i, tidak semua orang yang terlibat kasus narkoba perlu ditahan di lembaga pemasyarakatan. Bagi mereka yang hanya sebagai korban dapat menjalani rehabilitasi. Sedangkan anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, ini Marinus Gia, ini mendorong para penegak hukum agar lebih sigap dalam melakukan proses hukum yang berlaku. Para penegak hukum harus dapat merumuskan strategi dalam proses penyelidikan, penyelidikan maupun penututan agar tidak terjadi lagi permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Ini tidak hanya terjadi di wilayah Sumatera Utara, tapi kita ketahui bahwa permasalahan terkait dengan overkapasitas di sejumlah lapas ini terjadi hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di tahanan air. Kita harapkan sekali lagi juga nantinya mungkin ini terkait dengan bagaimana Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan pihak-pihak terkait bisa lebih mengendalikan dan juga pasti pihak penegak hukum lainnya bisa mengendalikan terkait dengan bagaimana ini mungkin kasus-kasus narkoba yang mungkin menjadi korban ini bisa dilakukan rehabilitasi. Kita beralih ke informasi terakhir pemesan dari relaksasi penerbangan internasional dapat pulihkan ekonomi di wilayah Bali. Komisi 11 DPR RI mendukung relaksasi sektor pariwisata untuk memperbaiki perekonomian nasional. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 11 DPR RI mendukung relaksasi sektor pariwisata untuk memperbaiki perekonomian nasional. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI ke Provinsi Bali, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan terjadi optimalisasi penerimaan dari sisi pengiriman barang pada Kanwil Beacukai Bali, NTB, dan NTT. Namun, Misbakun menyayangkan penerimaan dari sektor perpajakan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni hingga di angka minus yang disebabkan penurunnya pariwisata di Bali. Terutama dari Nusa Tenggara Barat, yaitu dari Aman, di mana konsentrat yang diekspor dan sebagainya itu memberikan daya dukung terhadap penerimaan kepabianan kita. Dan kemudian optimalisasi terhadap penerimaan yang berkaitan dengan pengiriman barang terhadap melalui pos dan sebagainya. Misbakun mengungkapkan pandemi COVID-19 telah membatasi mobilitas orang ke dalam maupun ke luar negeri, sehingga menyebabkan menurunnya perekonomian di Bali dan berimbas pada menurunnya penerimaan pajak. Dan diharapkan dengan segala fasilitas yang sudah tersiapkan dan segala konsentrasi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi, ini bisa memberikan konfiden kepada dunia internasional bahwa Bali memang bisa dibuka untuk tujuan wisata, sehingga memberikan dampak yang bagus. DPR bersama pemerintah mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dengan dukungan protokol kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan. Dari Provinsi Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI Bu Habad Misbakun menyampaikan terjadinya optimalisasi penerimaan dari sisi pengiriman barang pada kanwil Bia Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur untuk Bia keluar ekspor hasil pertambangan konsentrat dari Nusa Tenggara Barat berkontribusi dalam mendukung penerimaan kepabeanan. Misbakun juga menyayangkan penerimaan dari sektor pepajakan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ini hingga di angka minus yang disebabkan karena menurunnya pariwisata di wilayah Bali. Misbakun juga mengungkapkan pandemi COVID-19 telah membatasi mobilitas orang ke dalam maupun luar negeri sehingga menyebabkan menurunnya perekonomian di Bali dan juga berimbas pada menurunnya penerimaan pajak. Dan juga ia berharap dengan dibukanya kembali penerbangan internasional, Bali dapat kembali menjadi tujuan pariwisata dengan dukungan protokol kesehatan yang ketat. Kita harapkan sekali lagi relaksasi-relaksasi maupun juga kebijakan di sektor pariwisata dan tentunya nantinya akan berdampang terhadap perekonomian tidak hanya di wilayah Bali tapi kita juga berharap di seluruh lini ataupun juga di seluruh daerah yang mungkin masih menggantungkan terkait dengan pendapatan daerahnya dari sektor pariwisata ini bisa ditingkatkan terkait dengan relaksasi penerbangan internasional. Pemirsa tadi sudah kami hadirkan tiga berita pilihan tim redasi TVR Parlemen kami nanti akan kembali dengan headline surat kabar yang terbit pada hari Selasa 15 Desember 2020. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Masih bersama dengan saya, Suki Abdul, dalam suara parlemen pagi. Di hadapan saya sudah ada dua headline surat kabar, harian Kompas dan juga Tempo. Di sini di harian Kompas, membahas terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 yang menguji ketahanan dan juga relevansi demokrasi. Ini laporan akhir tahun bidang politik dan juga hukum. Kalau bisa di sini juga disaksikan vaksin rentang dikomersialkan. Dan juga di sisi sini adalah terkait dengan bagaimana salah satu ikon wisata baru di wilayah Banyuwangi. Dan kalau di harian Tempo, kali ini di bisnis, ini terkait dengan utak atik dana vaksinasi. Pemerintah dinilai mampu menyediakan anggaran untuk 320 juta dosis vaksin. Kalau misalnya mungkin juga ada sejumlah media, sosial media ini bahwa sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, India, ini akan memberikan secara gratis vaksin kepada seluruh warga negaranya. Tapi untuk Indonesia, sampai sejauh ini, informasi yang beredar bahwa hanya sebagian masyarakat, yang rentan dan juga mungkin yang memiliki ataupun juga seperti tenaga medis yang akan diberikan terlebih dahulu vaksin terkait dengan COVID-19. Selengkapnya dalam Headline Surat Kabar. Ini laporan dari Vindri Florentin dari Harian Koran Tempo, Putra Katik Dana Vaksinasi, Kementerian Keuangan masih membuka peluang bagi perubahan alokasi anggaran program vaksinasi COVID-19. Jajan Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menyatakan pemerintah sedang menggodok program tersebut, sehingga masih ada kemungkinan perubahan dari sisi anggaran dan juga target pemberian vaksin. Persoalan anggaran dan juga target vaksinasi mendapat kritik keras dari publik. Setelah pemerintah menyebutkan bahwa hanya akan memberikan vaksinasi gratis kepada 32 juta orang dari total target 108 juta penduduk. Ada pun sisanya sebanyak 75 juta orang akan mengikuti program vaksinasi berbayar. Jadi nanti mungkin akan ada banyak sekali rumah sakit maupun juga klinik-klinik yang nantinya akan menjadi ataupun juga mencari uang dengan bagaimana melakukan program vaksinasi berbayar kepada warga negara Indonesia. Bisa 75 juta orang yang mungkin tidak akan mendapatkan vaksin secara gratis. Kenapa kan sekali lagi bahwa Kementerian Keuangan bisa terus bagaimana mengupdate anggaran-anggaran yang setidaknya kini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang juga memiliki resiko yang sama terkait dengan paparan dari COVID-19 tersebut. Kita beralih ke harian surat kabar kompas vaksin rentan dikomersialkan. Ini vaksin COVID-19 rawan dikomersialkan di tengah krisis kesehatan saat ini. Hal itu berpotensi menghambat upaya vaksinasi untuk mengatasi pandemi penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dan rencana pemerintah mengadakan program vaksinasi mandiri membuat vaksin COVID-19 rentan dijadikan komoditas. Di tengah krisis kesehatan seperti sekarang ini vaksin seharusnya menjadi barang publik yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Program vaksinasi yang inklusif dan juga teruji efektif ini bisa lebih cepat memulihkan perekonomian. Ini juga yang disorat oleh harian surat kabar kompas serta dengan bagaimana ini diharapkan bahwa pemerintah bisa benar-benar memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat di tanah air bukan hanya 32 juta warga negara yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Dan juga kalau misalnya melihat dari harian surat kabar kompas ini akan ada 107.206.544 penerima sedangkan program pemerintah yang gratis hanya akan ada 32.158.276 atau sekitar 30 persen sedangkan 70 persen yang mungkin termasuk saya dan juga Anda memiliki 75.048.268 orang ini harus melakukan program mandiri atau juga berbayar. Dan kita tunggu nanti bagaimana ke depannya apakah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan juga pastinya DPR ARI terus melakukan update bagaimana akhirnya bisa vaksin COVID-19 ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan memiliki tadi harian surat kabar tempo dan juga kompas Anda bisa membacanya secara lebih lengkap di hari ini selasa 15 Desember 2020. Kami nanti akan kembali dengan topik utama ini terkait dengan bagaimana sulit akses data KPU waspada kecurangan setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang baru saja menyaksikan TVR Parlemen ini sudah masuk dalam segmen terkait dengan topik utama ini sulit akses data KPU waspada kecurangan. Dilansin dari CNN Indonesia.com ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyampaikan data rekapitulasi suara Pilkada Selentak 2020 yang telah diterima melalui sistem informasi rekapitulasi atau serekap ini sudah mencapai angka 85,19 persen per hari Senin kemarin 14 Desember 2020. Dari Komisioner KPU ini, Evi Novida Ginting menyampaikan sudah ada 47 kabupaten juga kota yang menutaskan rekapitulasi elektronik via aplikasi serekap. Ini kabupaten majennya jadi daerah pertama yang mengirim 100% hasil rekapitulasi secara elektronik. Namun ternyata ini ada juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa situs serekap atau juga ini sulit diakses data-data terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara oleh Komisi Pemilihan Umum ini terkait dengan bagaimana nanti akan terjadi kecurangan. Tapi selengkapnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu topiknya yang berikut ini. Data KPU tidak bisa diakses. Ada kecurangankah? Data-data penting di tingkat tempat pemukutan suara Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 belum sepenuhnya dibuka dalam Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Padahal anggaran tersebut sangat besar diberikan ke KPU. Komisi Pemilihan Umum harus membuka data-data seperti jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, akumulasi suara sah, akumulasi suara tidak sah, dan total suara dalam Sirekap. Guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan, pentingnya KPU membuka data-data Pilkada Serentak 2020 secara transparan dalam Sirekap agar publik juga dapat berpartisipasi untuk memastikan integritas data Pilkada Serentak 2020 dengan cara mengukur data yang keliru atau salah. KPU harus memperbaiki dan mencarikan solusi kepada KPU di tingkat kabupaten kota mengenai kendala-kendala yang muncul dalam memasukkan data Sirekap. Antara lain, seperti kendala sulitnya membuka aplikasi maupun tidak adanya jaringan yang sudah seharusnya bukan alasan lagi. KPU harus mengevaluasi penggunaan Sirekap sehingga apabila akan digunakan kembali dalam Pilkada maupun pemilu selanjutnya. Penggunaan maupun akses aplikasi tersebut sudah dapat dipahami oleh seluruh KPU kabupaten kota. Sehingga rekapan data berjalan dengan lancar guna mencapai azas pemilu yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu azas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Terima kasih telah menonton! Bahwa osoении telah menentukan perkembangan pemilihan kepala daerah Pilkada Sentak 2020 Rabu 9 Desember 2020 siang lalu sempat sulit diakses. Memasuki Rabu sore, laman Pilkada 2020 sudah mulai normal kembali dan berkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau peteluda menyatakan penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di pembelian kepala daerah mengalami berbagai kendala. Hal ini dibuktikan dengan survei terhadap 64 responden yang tersebar di sejumlah kabupaten kota setelah proses pemungutan suara ditutup. Peneliti dari Perludem Heroic Pratama menyatakan pada hari Rabu 9 Desember lalu ada beberapa waktu di mana kita tidak bisa mengakses hasil dari penghitungan suara dengan rekap vitelas ini. KPU menerapkan serekap di Pilkada 2020 sebagai alat bantu dan publikasi hasil penghitungan suara. KPPS menggunakan aplikasi serekap mobile yang sudah dipasang di telepon pintarnya untuk mengunggah formulir model C, hasil quick berita cara dan juga sertifikat hasil penghitungan suara. Panitia pembelian kecamatan hingga KPU Kabupaten Kota dan Provinsi menggunakan serekap web dalam proses rekap vitelasin di masing-masing tingkatan. Sementara publikasi dari data serekap yang bisa diakses masyarakat luas ialah melalui laman pilkada2020.kpu.go.id. Dan Heroic mengatakan bahwa mayoritas responden menyatakan petugas KPPS menggunakan serekap dalam proses penghitungan suara di TPS. Namun yang disebut serekap digunakan ini belum ditelah lebih jauh. Apakah KPPS berhasil memfoto formulir model C dan juga mengunggahnya ke aplikasi serekap atau tidak? Sementara itu di sisi lain ada responden yang menyebutkan bahwa KPPS tidak menggunakan serekap. Dan menurut Heroic hal ini kemungkinan karena aplikasi serekap tidak bisa dibuka petugas KPPS pada hari penghitungan suara atau tidak ada jaringan internet di wilayah TPS. Selain itu mayoritas responden menyebutkan bahwa dua kendala yang terjadi dalam penggunaan serekap ialah aplikasi serekap tidak bisa dibuka dan tidak ada akses internet. Bahkan ada juga kendala telepon, bahkan juga ada kendala telepon genggam tidak bisa digunakan pada saat proses penghitungan suara. Namun tak sedikit pula responden yang menyebutkan bahwa tidak ada kendala dalam penggunaan serekap. Dan samping itu lanjut Heroic, anggota KPPS juga mengalami kesulitan dalam mengirim foto formulir model C ke aplikasi serekap. Bahkan beberapa responden mengatakan terjadinya pengulangan foto aplikasi serekap terkadang memberi instruksi agar foto diambil ulang atau retake dengan memperhatikan tingkat kecerahan dan juga formulir harus terfoto secara utuh ataupun juga penuh agar data ini bisa terbaca oleh sistem. Jadi ini mungkin terkait dengan bagaimana, balik lagi mungkin sebelumnya Komisi Pembelian Umum belum melakukan sosialisasi cara penggunaan serekap mobile kepada para petugas KPPS. Jadi mungkin beberapa petugas KPPS mengalami kendala-kendala terkait dengan bagaimana proses mengupload, proses memfoto dan juga bagaimana akhirnya nanti data ini bisa terekam dan juga terbaca oleh sistem. Dan kita harapkan sekali lagi nantinya ini bisa menjadi salah satu pelajaran berharga terkait dengan pilkada-pilkada serentak yang nantinya juga akan bergulir di tahun-tahun mendatang. Kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana ini sulit diakses data di KPU, ini ada celah curangan, kita akan kembali dalam Suara Parlemen Pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda masih bersama saya Subki Abdul di penghujung Suara Parlemen Pagi Yadisi hari ini. Sementara itu Menko Polhuka Mahfud MD ini meminta Komisi Pemilihan Umum Transparan saat menghitung hasil suara pilkada 2020. Menurutnya cara ini ditunjukkan guna mencegah keributan antar pasangan calon dan pendukungnya. Mahfud meminta agar dibuka akses ke media basa, akses ke pemantau, serta dibuka akses ke quickon. Mahfud MD juga meyakini dengan adanya transparansi penyelenggara tidak dianggap tertutup oleh siapapun. Mahfud MD pun juga mempersilahkan untuk mewatakan hal tersebut karena sistem yang terbuka adalah ciri dari negara demokrasi. Mahfud menegaskan transparansi adalah kunci untuk menyajikan data dan informasi yang sebenar-benarnya sebab dengan ditampilkannya hal tersebut kepada publik, berita miring dan juga hoax dapat dibantah secara terang. Dan juga sekali lagi sebagai informasi dari hari kemarin tanggal 14 Desember 2020 sudah mencapai 85,19 persen dan ini menurut Komisioner KPU, FI menilai bahwa proses kerja si rekap ini sudah cukup baik namun ia mengaku sistem ini masih perlu banyak perbaikan, salah satunya soal kecepatan. Dan juga di hari kelima, usai pemungutan suara, sistem ini belum mampu menayangkan seluruh rekapitulasi dan juga padahal rekapitulasi manual berjenjang saat ini sudah memasuki tingkat kabupaten dan juga kota. Dan juga ya berharap bahwa nantinya tanggal 17 mudah-mudahan sudah finalisasi 100 persen kita tunggu nanti tanggal 17 Desember apakah sesuai dengan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum terkait dengan bagaimana sistem serekap ini bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Sekali lagi Anda pemirsa juga bisa mengakses di halaman pilkada2020.kpu.go.id Dan pemirsa kita akan masuk dalam update COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Anda bisa menyaksikan di layar kaca televisi Anda dengan bagaimana data perkembangan COVID-19 di Indonesia update per tanggal 14 Desember 2020 di 34 provinsi di tanah air. Positif COVID-19 ini bertambah 5.489 orang menjadi 623.309 dan juga gas sembuh ini bertambah 5.121 sementara itu meninggal ini bertambah 137 jiwa menjadi 18.956 jiwa. Anda bisa terus mengakses di situsnya Kementerian Kesehatan terkait dengan bagaimana update informasi COVID-19 di wilayah-wilayah di seluruh wilayah tanah air. Dan pastinya sekali lagi kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun dan pastinya saya Subki Abdul berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Selamat beraktifitas Sampai jumpa Sampai jumpa